Terima kasih. Awak takut membangun kembali? Kalau rumah hambu tutuh, tapi nak tahulah kalau ada gempa lagi. Pernah dengar rumah aman gempa? Maksudnya? Membuat bangunan di daerah rawan gempa harus memenuhi standar tertentu. Bahan yang dipakai, struktur yang dipilih, dan teknik pembangunannya mesti teruji. Pasti mahal ya, Bu? Sedikit lebih biaya, tapi lebih terjamin. Bukan gempanya, tapi bangunannya. Pastikan Anda aman saat gempa. Bencana gempa sepertinya makin agrab dengan kehidupan kita. Ada yang mengertikan rangkaian bencana sebagai kutukan. Itu melemahkan daya juang kita menjalani kehidupan. Kita berada di daerah rawan gempa. Awak takut membangun kembali? Kalau rumah hambu tutuh, tapi nak tahulah kalau ada gempa lagi. Pernah dengar rumah aman gempa? Maksudnya? Membuat bangunan di daerah rawan gempa harus memenuhi standar tertentu. Bahan yang dipakai, struktur yang dipilih, dan teknik pembangunannya mesti teruji. Pasti mahal ya, Bu? Sedikit lebih biaya, tapi lebih terjamin. Bukan gempanya, tapi bangunannya. Pastikan Anda aman saat gempa. Awak takut membangun kembali? Kalau rumah hambu tutuh nih, tapi nak tahulah kalau ada gempa lagi. Pernah dengar rumah aman gempa? Maksudnya? Membuat bangunan di daerah rawan gempa harus memenuhi standar tertentu. Pasti mahal ya, Bu? Sedikit lebih biaya, tapi lebih terjamin. Bukan gempanya, tapi bangunannya. Pastikan Anda aman saat gempa.